Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asman N, melalui saluran matematika Asmat Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar matematika peminatan kelas 11 IPA. Materi yang coba kita bahas adalah identitas perbandingan trigonometri, jumlah dan selisih sudut, bagian ke-14, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mengubah bentuk A cos X tambah B sin X ke bentuk K cos X kurang teta. Baik, kita perhatikan problem berikut ini. Tentukan nilai X dalam selang 0 sampai 360 derajat yang memenuhi akar 3 cos 2 X tambah sin 2 X berpangkat 2, dikurangi 5 sama dengan cos 2 X kurang 30 derajat. Untuk itu, perhatikan penyelesaian berikut. Akar 3 cos 2 X tambah sin 2 X pangkat 2 kurang 5 sama dengan cos 2 X kurang 30 derajat. Kita akan fokus dulu pada akar 3 cos 2 X tambah sin 2 X. Kita akan ubah ke dalam bentuk K kali cos 2 X kurang teta. Untuk itu, kita akan mencari nilai K berapa dan nilai teta sama dengan berapa. Kita lihat bahwa koefisien cos adalah akar 3 dan koefisien sin adalah 1. Untuk mencari K, kita gunakan rumus K sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A adalah akar 3 dan B sama dengan 1, maka K sama dengan akar dari akar 3 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3 dan 1 pangkat 2 adalah 1, maka K sama dengan akar dari 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4, maka K sama dengan akar 4 dan akar 4 itu adalah 2. Jadi, K kita sudah dapatkan nilainya adalah 2. Sekarang kita pindah untuk mencari teta. Perhatikan bahwa untuk mencari teta sama dengan berapa, kita gunakan rumus tangan teta sama dengan koefisien sin dibagi dengan koefisien cos. Koefisien sin adalah B dan koefisien cos adalah A, sehingga tangan teta sama dengan B per A. Di mana B sama dengan 1 dan A sama dengan akar 3, maka tangan teta sama dengan 1 per akar 3. Perhatikan sudut dari segitiga istimewa berikut, yaitu 1 dibagi akar 3 ternyata merupakan tangan daripada 30 derajat, maka teta sama dengan 30 derajat. Di sini kita tidak menggunakan teta sama dengan 210 derajat atau di koedan ketiga, karena kita lihat bahwa B-nya adalah positif, kemudian A-nya positif, maka kita katakan bahwa teta terletak pada koedan 1. Jadi, kita gunakan teta sama dengan 30 derajat, bukan teta sama dengan 210 derajat. Baik, karena K kita sudah dapatkan, yaitu sama dengan 2 dan teta sama dengan 30 derajat, maka K cos 2x kurang teta itu menjadi 2 kali cos 2x kurang 30 derajat. Kita kembali kepada persoalan kita. Di sini kita sudah bisa ubah akar 3 cos 2x tambah sin 2x pangkat 2 menjadi 2 cos 2x kurang 30 derajat dipangkatkan 2. Kemudian kurangi 5, sama dengan cos 2x kurang 30 derajat. Kita lihat bahwa 2 pangkat 2 adalah 4, maka kita dapatkan 4 cos 2x kurang 30 derajat. Dikurangi 5, sama dengan cos 2x kurang 30 derajat. Apabila kedua ruas, kita kurangkan dengan cos 2x kurang 30 derajat, maka kita peroleh bagian kiri. 4 cos 2x kurang 30 kurang cos 2x kurang 30 derajat, dikurangi 5, sama dengan 0. Baik kita lanjutkan, 4 cos 2x kurang 30 derajat, kurang cos 2x kurang 30 derajat, kurang 5, sama dengan 0. Kita selesaikan dengan menggunakan pemisalan bahwa misalkan y sama dengan cos 2x kurang 30 derajat. Maka menjadi 4y kuadrat, kurang y kurang 5, sama dengan 0. Untuk mengkuadratkan ini, kita fokus dulu pada koefisien y kuadrat. Karena koefisien y kuadrat adalah 4, maka ini kita faktorkan menjadi 4y titik-titik kali 4y titik-titik dibagi 4. Untuk mengisi titik-titik ini, kita perkalikan dulu koefisien y kuadrat yang konstanta, yaitu 4 kali negatif 5, hasilnya negatif 20. Kemudian kita akan mencari 2 buah bilangan yang bila dikalikan hasilnya negatif 20, dan bila dijumlakan hasilnya negatif 1, yaitu 4 dan negatif 5. Maka titik-titik itu tadi, atau 4y titik-titik kali 4y titik-titik dibagi 4, sudah bisa kita ganti menjadi 4y tambah 4 kali 4y kurang 5, dibagi 4. Perhatikan bahwa 4y tambah 4 dibagi 4, hasilnya adalah y tambah 1. Jadi, y tambah 1 dikali 4y kurang 5 sama dengan 0. Kita lanjutkan, y tambah 1 dikali 4y kurang 5 sama dengan 0, artinya y tambah 1 sama dengan 0, dan 4y kurang 5 sama dengan 0. Apabila y tambah 1 sama dengan 0, dikali 2 ruasnya dikurangi 1, maka kita dapatkan y sama dengan negatif 1, dan apabila 4y kurang 5 sama dengan 0, kita tambahkan 5, maka kita dapatkan 4y sama dengan 5. Dan, bila dibagi 4 semuanya di ruas kiri dan kanan, maka y sama dengan 5 per 4. Kita lihat lagi, bahwa y sama dengan cos 2x kurang 30 derajat, maka cos 2x kurang 30 derajat sama dengan negatif 1, dan cos 2x kurang 30 derajat sama dengan 5 per 4. Di sini tidak memenuhi karena tak ada cos yang bernilai lebih dari 1, 5 per 4 itu adalah 1, sekian-sekian. Maka kita fokus pada cos 2x kurang 30 derajat sama dengan negatif 1, perhatikan grafik berikut. Di sini ada koordinat 180 derajat, koma negatif 1. Ini artinya bahwa cos 180 derajat sama dengan negatif 1, jadi cos 2x kurang 30 derajat sama dengan 1 berubah menjadi cos 2x kurang 30 derajat sama dengan cos 180 derajat. Kita lanjutkan. Dan untuk menyelesaikan ini, kita pakai 2 cara. Cara pertama yaitu 2x kurang 30 derajat sama dengan 180 derajat, tambah n kali 360 derajat. Apabila kedua ruas ditambahkan 30, maka 2x sama dengan 180 derajat, tambah 30 derajat, tambah n kali 360 derajat. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya, 2x sama dengan 210 derajat, tambah n kali 360 derajat. Karena saya 80 derajat, tambah 30 derajat, seandainya 210 derajat. Apabila kedua ruas kita bagi 2 maka kita dapatkan X sama dengan 210 bagi 2 adalah 105 tambah 360 derajat bagi 2 adalah 180 derajat Jadi ditambah N kali 180 derajat Apabila N sama dengan 0 maka kita dapatkan X sama dengan 105 derajat Dan N sama dengan 1 maka X nya sama dengan 285 derajat Kita lanjutkan bagian kedua 2X kurang 30 derajat sama dengan negatif 180 derajat tambah N kali 360 derajat Bila kedua ruas ditambahkan 30 derajat maka kita dapatkan 2X sama dengan 180 derajat tambah 30 derajat tambah N kali 360 derajat Hasilnya adalah 2X sama dengan negatif 150 derajat tambah N kali 360 derajat Apabila kedua ruas dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 75 derajat tambah N kali 180 derajat kita lihat bahwa bila n sama dengan 1 maka n nya 105 derajat dan n sama dengan 2 maka x sama dengan 285 derajat dari perhitungan 1 dan 2 kita ternyata dapatkan x sama dengan 105 derajat dan x sama dengan 285 derajat dari sini kita lihat atau kita simpulkan bahwa akar 3 cos 2x tambah sin 2x pangkat 2 kurang 5 sama dengan cos 2x kurang 30 impunan penyelesaian atau nil x memenuhi adalah 105 derajat dan 285 derajat demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti ingat dengan asmat channel matematika itu mempesona silahkan subscribe dan share kepada teman-temannya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh